Sementara itu pihak Relawan Projo Kowi atau Projo mengaku tidak merasa kehilangan dan terbebani dengan bergabungnya Guntur Siregar, mantan Sekjen Relawan Projo ke Kubu Prabowo Sandiaga. Ketua Relawan Projo memastikan hingga saat ini tidak ada pengurus DPP dan DPC Relawan Projo yang mengikuti jejak Guntur Siregar. Hal ini disampaikan Ketua Relawan Projo Budi Aristiadi di acara rapat kerja nasional keempat Relawan Projo Sabtu sore di Jakarta. Menurutnya sejak tahun lalu Guntur Siregar telah diperhentikan sebagai Sekjen Relawan Projo. Alasannya Guntur dianggap rasis dan kerap tidak menjalani sejumlah fungsi organisasi. Alasan Guntur pindah dukungan ke Prabowo karena menganggap Jokowi tidak serius untuk menjalankan program Nawacita dan dianggap Budi Ari sebagai alasan pribadi Guntur Siregar. Mantan Sekjen Relawan Projo Guntur Siregar kini bergabung dalam kelompok Relawan Indonesia Muda yang mendukung Prabowo sebagai capres. Jumat 14 September 2018 lalu, kelompok Relawan Indonesia Muda mendeklarasikan dukungan bagi Prabowo Sandiaga. Bukan Sekjen, mantan Sekjen Projo yang sudah diberhentikan oleh teman-teman Projo sendiri dari DPC-DPC, DPD Projo seluruh Indonesia di Rakernas 3 tahun lalu. Ini saksinya, teman-teman. Tanya aja teman-teman daerah semuanya. Mereka yang meminta memberhentikan Sekjen Projo. Kenapa? Karena alasannya rasis, tidak menjalankan fungsi-fungsi organisasi. Apa, yang ada gerbong yang di sini, sana tanya aja, ada nggak? Curuh di cek, tanya aja. Projo mana yang ikut? Udah jelas Projo itu Projo Kowi. Kalau Projo nggak Projo Kowi, bukan Projo berarti. Pilihan untuk pilpres, hak siapa saja. You mau, justru malah lebih bagus daripada you pura-pura di dalamnya. Mendingan bagus. Silahkan hati, nggak apa-apa.